online shop itu apa diperbolehkan dalam jual beli asalkan syarat-syarat jual belinya terpenuhi jadi kalau online shop itu biasanya itu baik musuh hidim kan jual beli tadi kan ada barang dalam tanggungan biasanya lihat walaupun ada juga yang barang yang memang cuma satu-satunya tapi dijual secara online nah kalau itu barang dalam tanggungan itu berarti nanti kita siap menjual barang dengan spesifikasi begini ini contoh gambarnya seperti itu hanya sampel bukan barang itu yang kita jual itu sampel saja boleh kalau itu barang dia boleh atau dia dapat kewenang untuk menjualkan barang itu boleh boleh dan barangnya bisa diserah terimakan manfaatnya mubah zatnya mubah silahkan diperjual belikan walaupun secara online yang tidak boleh adalah dia nggak ada keterkaitan dengan pemilik barang agen bukan maklal resmi juga bukan dia menjual seakar kan itu barangnya dia nggak boleh nggak boleh jangan dengan bahasa marketing yang mengesankan itu adalah barang milik dia jangan kalau kita ini hanya drop shipper istilahnya ya dropship ya kita bilang aja saya siap mencarikan barang ini spesifikasinya begini harganya sekian ada yang tertarik mau beli silahkan uang di depan bayar dulu nanti dua hari tiga hari kemudian barang akan sampai di di tangan anda boleh tapi kalau sudah dibeli barangnya silahkan kami menjual boleh barang sudah sudah dibeli kalau belum dibeli anda mau jual apa bukan barang anda barangnya orang lain atau bikinlah kontrak kepada si supplier barang ini boleh nggak saya jualkan sebagai agen saya akan minta keuntungan sekian keuntungan saya mau atau tiap barang satu yang laku saya minta komisi harga tetap sebagai seperti harga yang dipatok oleh si supplier barang nggak apa-apa ini anda sebagai agen di sini boleh menyediakan agen resmi boleh asal sudah ada ada akad sebelumnya ya Hai 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 Hai